Intro Halo, selamat pagi ketemu lagi di channel Rumah Kebun Organik Bersama saya Julianto Samosir Hari ini saya mau menunjukkan satu tanaman yang kita sudah panen hampir 4 bulan Dan itu tidak habis-habis Satu tanaman sayur ini yang kita juga suka ya Dan hampir selalu dimasak setiap minggu Bisa 1-2 kali dalam 1 minggu Jadi sayuran ini legend karena sudah 4 bulan tidak habis-habis Biasanya sayur ini dikonsumsi 1 kali panen itu langsung habis Tetapi kita coba cara panen yang berbeda Sehingga dia bisa bertahan sampai lama Jadi sayuran ini cukup unik Jadi pohonnya juga jadi besar Biasanya ini makan hanya kecil Sayurnya apa Penasaran mau lihat apa itu Kita mau lihat sayurnya bersama-sama Nah ini di belakang saya ini ada terong Tapi saya nggak akan bahas terong hari ini Saya mau bahas tentang sayur Sawi sendok Sawi sendok itu setahunya kan hanya Ada bi sawi sendok atau bi pakcoy ya Oke kita mau lihat penampakannya seperti apa Sawi pakcoy yang sudah 5 bulan tidak habis Ini dia pohonnya Sawi pakcoy atau sawi sendok Yang sudah berusia hampir 5 bulan Jadi kita panen sampai batangnya Dan juga daunnya Kemarin itu ada sekitar Sekitar 10 pohon yang saya pertahankan Saya panen Nah ini yang lain sudah pada almarhum Atau sudah tidak ada lagi Jadi seperti pohon pandan ya Jadi diambil Nah bagaimana cara panennya Sudah ada di video saya sebelumnya Jadi ini penampakannya Sawi pakcoy Legend 5 bulan ya habis-habis Jadi ini dia Ya kalau Kalau ada bolong-bolong itu karena ini ya Jadi dimakan oleh berlalang Ya jadi itu sawinya Sawi sendoknya yang tadi saya Sampaikan bahwa sudah hampir 5 bulan Kita tidak Sudah hampir 5 bulan kita panen Jadi tidak habis-habis Jadi pertani itu sangat menyenangkan Jadi beberapa manfaat pertanian yang ada di rumah itu Salah satunya adalah Kita membantu menyumbang oksigen Untuk lingkungan kita Kita juga membantu Apa namanya Secara Umum Pemerintah Tentang ketahanan pangan Nasional kita tidak bisa Paling tidak ketahanan pangan Untuk keluarga kita sendiri Dikonsumsi di rumah itu ada Siap sedia Itu sayurannya tadi Sayuran sawi sendok Nah apabila ada pertanyaan-pertanyaan Atau apabila ada Request Terkait bagaimana cara membuat kebun Di pekarangan rumah Bisa Komentar di kolom Komentar di bawah Atau kalau ada pertanyaan-pertanyaan Yang terkait tanaman-tanaman sayur Bisa komentar di bawah Jangan lupa Dukung terus channel ini Supaya Saya bisa memberikan Informasi Terkait dengan pertanian Terkait dengan pertanian Terkait dengan kebun pekarangan rumah Jadi menganam sayur di pekarangan-pekarangan rumah Seperti ini Ini ada dipot juga Jadi ada banyak Ada cabai Ada daun min Macam-macam Ada bayam merah Dan di luar masih ada pari Ini Ya Ini Carna Ada Cabai besar Banyak cabainya saja Daunnya sedikit Tapi cabainya banyak Ini ada juga Jangan lupa Like Comment Subscribe Share video ini Dan dukung selalu Hidupkan loncengnya Supaya ada pemberitahuan Apabila ada video-video yang baru Selamat pagi Selamat beraktifitas Salam kebun pekarangan rumah Salam channel Rumah Kebun Organi Sampai ketemu kembali Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi